Intro Win 1 Tulung Agung memecahkan rekor muri buku tertembal kumpulan karangan mahasiswa baru angkatan 2020 Puncak malam inaugurasi pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK 2022 Sosana hari pertama perkelihan semester ganjil tahun akademik baru 2022-2023 di Win 1 Tulung Agung Dari Studio 3 inilah info 1 selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo misaf apa kabar anda hari ini Senang sekali info 1 kembali hadir menyiapkan anda Bersama saya Mahir Radifa yang akan menemani anda dengan informasi menarik seputar Win 1 Tulung Agung Intro Mewali perjumpaan kita pada hari ini pemirsa Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Win 1 Tulung Agung menggelar upacara yang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Beserta seluruh jajaran kusitas akademik yang bersamaan dengan penyematan rekor muri berupa karya spektakuler Buku tertebal karangan mahasiswa baru agatan tahun 2020 Persiapan pasukan Win Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia Di lapangan timur depan gedung perpustakaan Win 1 Tulung Agung Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa baru, dua seing dan tenaga kependidikan di Win 1 Tulung Agung tersebut juga dihadiri oleh rektor peserta jajarannya Bersamaan dengan menggelar upacara pada tanggal 17 Agustus 2022 Pada hari ini pun dilaksanakan rekor muri nasional dengan estimasi semangat juang karsa dan karya terbaik Karya spektakuler buku tertebal ini karangan dari mahasiswa sejumlah 5.245 angkatan 2020 Demikian informasi yang saya dapatkan, saya Natasha Rama kembali ke studio Pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya Kegiatan sosialisasi pengenalan lingkungan kampus dan unit kegiatan mahasiswa kepada mahasiswa baru Atau malam inaugurasi PBAK digelar pada Sabtu 20 Agustus 2022 Kegiatan diberikan oleh penampilan dari seluruh unit kegiatan mahasiswa, unit kegiatan khusus, dan komunitas mahasiswa UIN 1 Tulung Agung Malam ucap mengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau malam inaugurasi PBAK 2022 Dilaksanakan dengan meriah dan dihadiri sekitar 5.000 mahasiswa baru UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung Pada rangkaian malam ucap PBAK 2022 ini Seluruh unit kegiatan mahasiswa, unit kegiatan khusus, dan komunitas mahasiswa Yang berada di UIN 1 mempersembahkan penampilan terbaik untuk memperkenalkan unit kegiatannya kepada mahasiswa baru Selamat malam memirsa Satu TV dimanapun Anda berada Saat ini saya sudah berada di lapangan utama UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung Perlu diketahui pada tanggal 20 Agustus tahun 2022 Pada malam hari ini sedang dilaksanakan acara inaugurasi Sekaligus penutupan dari rangkaian acara PBAK pada tahun 2022 Bisa dilihat di belakang saya sangat banyak sekali mahasiswa baru dan mahasiswa aktif UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung Yang sangat berantusias pada penampilan pentas seni yang dilakukan oleh UKK dan UKM yang ada di UIN 1 Tulung Agung Tidak hanya itu ada penampilan yang sangat spesial dari GSTAR Sasa Krishna dan baru kelinting ofisi Saya Muhammad Rohim dan Naruhita Fanfa Satu TV melaporkan Kita mulai ke berita selanjutnya pemirsa Pada tanggal 22 Agustus 2022 UIN 1 Tulung Agung memasuki tahun akademik baru 2022-2023 Untuk mengetahui bagaimana suasana hari pertama perkuliahan Berikut liputannya untuk Anda Senin 22 Agustus 2022 Mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung Memasuki hari pertama perkuliahan pas KBJAK dan liput semester Bapak timur di pemustakaan UIN 1 Tulung Agung Dibunakan untuk markirkan ribuan kederaan mahasiswa yang berkuliah pada hari ini Kisbu Nasor, Koordinator Sekuriti UIN 1 Tulung Agung mengatakan Punya sikap kooperatif mahasiswa untuk menaati kodo etik selama berada di lingkungan kampus Yang jelas harus diketahui bahwa dipersiapkan dulu ketika masuk Satu adalah STNK Ya, STNK harus disiapkan Karena ketika keluar dari kampus Wajib menunjukkan STNK Montornya sendiri Yang kedua Ketika Mabak ini masuk Itu mengikuti alur atau mengikuti arahan yang diberikan oleh personal security kami di lapangan Baik untuk lokasi parkir Maupun tempat-tempat yang mungkin dilarang untuk parkir Karena disini ada parkir dosen Kemudian parkir mahasiswa Dan parkir VIP untuk mobil dan untuk kendaraan pariktor Nah, oleh karena itu saya harapkan kerjasamanya dari seluruh Mabak yang ada Satu, tetap mengikuti himbauan dan arahan daripada security Biar parkir nanti bisa menjadi parkir yang tertib Aman dan lancar untuk kegiatan perkulian dari seluruh Mabak yang ada Jadi itu Pada hari pertama perkulian semester ganjil 2022-2023 ini Mosoparuin 1 juga telah diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran Madrasa Dinia Jan Fauzi dan Arutafan Farah 1 TV melaporkan Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus Semuanya perjumpaan kita pada Info 1 kali ini Akhirnya saya Mbah Hira Diva dan sekinap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kebersamaan Anda